Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Seorang anggota KKB ditangkap aparat gabungan Induga. TNI gagalkan penyelundupan 5,4 kg ganja di perbatasan RI Papua, New Guinea. Bandara Beoga Kabupaten Puncak akhirnya bisa beroperasi kembali setelah 2 pekan ditutup akibat penembakan yang dilancarkan KKB. Aktivitas bongkar muat serta pengiriman sembako ke Distrik Beoga kembali terlihat di Bandara Timika. Warga Distrik Beoga dipastikan sudah bisa kembali mendapatkan sembako yang dipasok pemerintah Kabupaten. Saat ini sembako dikirim dari Bandara Moses Kilanginti Mika dan dipantau langsung Bupati dan Kapolres Puncak. Siap pesawat di tembak, terus setelah itu kelompok kriminal bersenjata ini, setelah itu mereka-sendirian mereka tetap jadi bentrok, kalau ada korban lagi, akhirnya ya ini kerja terahas. Tapi setelah selesai negosiasi lagi, karena ini kerja terahas dari Bapak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Kapolres, yang ada di sana, bahkan juga masyarakat di sana, negosiasi dengan semua pihak, sehingga akhirnya hari ini berhasil bisa masuk dan memulai barang. Ya, seperti daerah-daerah yang seperti ini membutuhkan waktu untuk kita, apa namanya, kesadarannya. Memenuhi kebutuhan masyarakat, karena kita ketahui bersama bahwa satu-satunya untuk transportasi ke Bioka adalah pesawat. Kalau pesawat tidak mau terbang ke sana, otomatis semua aktivitas akan tidak berjalan. Yang terutama nanti bisa kehabisan bahan pokok, itu yang sangat berbahaya. Hari ini, Bapak Kapolres, Menteri Daerah, sudah melakukan gerakan-gerakan, perbosan-perbosan. Akhirnya, kita bersyukur hari ini bisa pesawat mendarat di Bioka, direncanakan tiga pelai untuk memulai kebutuhan pokok masyarakat itu. Bama aja. Selama dua pegan, bandara ini lumpuh karena maskapai penerbangan enggan mengoperasikan pesawat mereka karena ditembaki KKB. Situasi di Kabupaten Puncak sendiri saat ini mulai aman. Pemerintah Kabupaten Puncak berharap kelompok yang masih berseberangan agar mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan membangun Kabupaten Puncak serta tanah Papua agar maju dan sejahtera. Dari Mimika, Bapak Tengah Igo Batmemolin melaporkan. Mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka wilayah Kerom, Lambert Pekikir, dan Lazarus Koroba menyerahkan enam pucuk senjata api dan ratusan peluru kepada Pangdam 17 Jendrawasih, Maizan Saleh Mustafa, Senin lalu. Penyerahan dilakukan setelah persemayaan Tunggu Pancasila di Distrik Waris Kabupaten Kerom. Pangdam 17 Jendrawasih, Maizan Saleh Mustafa, mengajak kelompok yang masih berseberangan lainnya agar menghentikan kekerasan dengan menggunakan senjata di tanah Papua. Ia juga mengajak kelompok tersebut kembali menjadi bagian dari NKRE. Kita hentikan pertikaian-pertikaian, kekerasan-kekerasan yang menggunakan senjata dan lain-lain sebagainya agar pihak-pihak yang masih menggunakan senjata untuk menekan masyarakat, untuk melakukan tindakan kekerasan. Saya menghimbau agar hentikan ini dan mari kita ubah, kita ganti dengan kita membangun wilayah kita dengan lebih maju lagi. Sementara itu, mantan Panglima OPM Lambert P. Kikir meminta masyarakat maupun kelompok yang masih berseberangan dengan NKRE agar mengutamakan perdamaian. Ia juga mengajak kelompok tersebut untuk memilih dialog daripada angkat senjata. Damaian adalah pembangunan yang indah, harus membangun. Jadi kerum ramai kami sudah buat di tanah Kerum sebagai awal dari sejarah perjuangan Papua melawan Republik Indonesia saya lahir di tanah Kerum, bangkit kembali di tanah Kerum. Maka saya minta kepada semua pihak, utamakan dialog damai, jangan pakai kekerasan senjata. Amin. Penyerahan senjata ini disambut baik Bupati Kerum Peter Gusbager. Ia juga berharap tidak ada korban jiwa akibat kekerasan yang dilakukan KKB di Kabupaten Kerum. Kita sudah deklier kerum damai beberapa tahun lalu. Kerum ini menjadi saksi sejarah dari situasi Papua hari ini. Dan orang Kerum banyak yang jadi korban. Saya adalah saksi sejarah. Situasi 70-an, awal 80-an, 90-an sampai hari ini, Kerum sudah damai. Tidak ada lagi kekerasan bersenjata di tanah Kerum. Masyarakat adat semua telah menolak kekerasan bersenjata. Kenapa? Karena kami mau kabupaten ini dibangun untuk orang Kerum dan masa depan orang Kerum, tapi juga untuk seluruh orang Papua. Distrik waris di Kabupaten Kerum, Papua merupakan daerah yang berbatasan dengan negara tetangga Papua Nyugene. Daerah ini juga dilintasi jalan Trans Papua-Jayapura-Wamena dan Pegundungan Bintang Papua-Pegundungan. Dari Kerum, Papua, Hendra melaporkan. Tim Sar Manokwari hingga kini masih mencari seorang korban tenggelam di Sungai Pravi Manokwari, Papua Barat pada Sabtu pekan lalu. Saat kejadian, Eko dan Wahyu asik memancing di muara Sungai Pravi. Namun naas, mereka hanya terseret arus dan tenggelam. Salah satu korban Eko ditemukan sudah tidak bernyawa, sementara Wahyu hingga hari keempat belum ditemukan. Tim Sar sudah memaksimalkan pencarian dengan menelusuri aliran sungai dengan menggunakan perahu karet. Bahkan, Tim Sar juga menelusuri bibir pantai, namun belum membuahkan hasil. Dua orang mengalami tenggelam pada saat memancing atas nama Wahyu dan Eko. Dan di hari pertama pencarian, kita dapat temukan satu orang yang ditatang nama Eko. Dan kita sudah kembalikan di keluarga. Pada saat ini, kita masih menjari satu korban di hari keempat, yaitu atas nama Wahyu. Kita membagi menjadi dua seru, eh tiga seru. Yang seru pertama, yaitu melaksanakan penjalan di laut yang terdiri dari dua perahu karet dan tiga perahu masyarakat. Di mana lokasi di antara kanan dan kirinya disisir oleh lima perahu tersebut, sampai sejauh kurang lebih tiga min. Dalam operasi pencarian ini, Tim Sar dibagi menjadi tiga kelompok dengan tugas melakukan pencarian di laut menggunakan perahu karet serta dibantu warga setempat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.